Intro Sebanyak 50 anak yatim dan du'afa binaan Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman Pupukal Tim yang tersebar di Kota Bontang melakukan wisata anak yatim di Taman Rizka, Perumahan Hop 5, PT. Badak LNG pada Minggu 24 September 2017 pagi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman Pupukal Tim Kota Bontang. Kegembiraan anak yatim yang didampingi sejumlah anggota Majelis Ta'lim Muslimah mulai terlihat saat memasuki area Taman Rizka yang berjarak kurang lebih 100 meter dari perumahan. Setelah sampai di lokasi, pendamping menonton para anak yatim mengisi tempat yang telah disiapkan untuk mengikuti pembukaan acara. Dalam sambutannya, Ketua Majelis Ta'lim Muslimah Ratih mengatakan meski pihaknya baru pertama kali melaksanakan kegiatan seperti ini, namun ia tetap meminta dukungan dari Yayasan Baitur Rahman agar kegiatan tersebut dapat kembali terlaksana. Setelah pembukaan acara, kepada anak yatim belaksana kegiatan juga menyerahkan sejumlah peralatan sekolah seperti tas, buku, dan pulpen secara simbolis oleh Ketua Yayasan Baitur Rahman Pupukaltim Lutfi dan Rahmat, selaku Ketua PKPU. Sementara itu, Rahmat, selaku Ketua PKPU, juga menyampaikan sambutannya dalam acara ini. Ia menjelaskan, dengan terlaksananya kegiatan ini bisa menjadi bagian dan bermanfaat bagi anak yatim biatu. Hari ini saya menyampaikan terima kasih dan sangat terharu sekali sehingga kita pagi hari ini bisa mengajarkan program yang tahun ini adalah kita namakan program wisata yatim. Dan Alhamdulillah tentunya kita panjatkan keirat Allah SWT yang senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan program-program kemanusiaan yang salah satunya ini adalah menjadi program bagian dari kerjasama antara PKPU dan Majlis Alim Baitur Rahman. Ia mengaku, ada pun dana yang digunakan yakni dari hasil program tabung peduli umat yang dikumpulkan oleh Majlis Taklim. Di akhir acara, para anak yatim mengikuti beberapa games yang sudah disiapkan panitia sekaligus penyerahan hadiah. Setelah itu, jalan-jalan keliling area Taman Rizka dan foto bersama sebagai penutup acara. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!